Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Awal tahun langsung mengeberat coy Motor 20 jutaan Ada smart key Totalnya ada 5 warna tadi ya Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita mau sedikit kasih informasi ke kamu dalam bentuk breaking news ya Karena ini memang launchingnya juga secara digital di Jakarta Jadi kita tidak bisa lihat langsung Jadi kini sekedar breaking news saja bahwa Yamaha Indonesia itu meluncurkan Classic World Ini motor yang unyu-unyu banget dengan ragam pilihan warna Menariknya, sudah banyak fitur termasuk sudah connected Seperti apa? Total video ini sampai habis Tapi sebelum itu sekedar info buat kamu Jika di channel ini ada ragam informasi modifikasi Ada ragam informasi otomotif dan ragam lifestyle Silahkan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke, tanpa panjang lebar lagi Kita berol sedikit Yamaha Fazio Terima kasih telah menonton Kita mulai pembahasan motor ini yang baru diluncurkan oleh Yamaha Indonesia tanggal 17 Januari 2022 Jadi awal tahun langsung mengeberat coy Motor ini tampilannya teman-teman ini fresh banget Jadi menurut aku pribadi Itu perpaduan antara Eropa dan Jepang Kenapa aku sebut demikian Karena ini apa ya Desain lampu depannya itu membulat Itu khas banget produk dari brand V Tau sendiri lah ya Kemudian untuk desainnya ke belakang Itu Jepang banget Dan desainnya identik banget Dari samping ya Bodi belakang itu identik banget sama brand H Oke, itu dulu Jadi ini kombinasi Jepang dan Eropa Kemudian untuk velg Ini berubah Akhirnya ini generasi bukan Mio lagi Tapi aku nggak tahu nanti kita lebih detailnya kita tanya saat launching mungkin ya Ini generasi Mio atau generasi Maxi Tapi kalau dari Maxi sebenarnya bukan generasi Maxi Karena belum ada VVA Tapi menariknya motor ini sudah connected Itu mantap abis Untuk desain velg tadi sudah berubah Gokil Ukurannya masih sama lah ya Cuman itu bodinya itu dapat banget sih klasiknya Selain itu Bagasi juga luas ya teman-teman Bagasi itu 17,8 liter Jadi untuk muat sepatu, jaket Dan helm ukuran kecil kayaknya masih cukup lah ya Helm yang mini gitu Tapi untuk yang full face kayaknya belum cukup Selain itu connected tadi sudah Itu mantap banget Motor di bawah Atau di range 20 jutaan sudah connected Yang aku tahu sendiri Harga motor yang udah ada connected itu di atas 25 jutaan Dan yang ini harganya 22 jutaan Yang versi Luxe Sedangkan yang versi Neo Itu harganya 21 jutaan Oke jadi beda tipis itu bedanya cuma di warna teman-teman Jadi warnanya itu yang Neo itu beragam Tapi satu warna Sedangkan Luxe itu ada 2 tones 2 tonesnya di bagian jok itu warnanya coklat Selebihnya sama aja Cuma beda warna warna aduh Selanjutnya adalah ada laci teman-teman Di bagian kiri ya Itu sudah dilengkapi dengan power outlet Dan ini sangat menarik Karena adanya laci Jadi jejet yang kamu cas itu lebih aman Masuk ke dalam tidak terlihat banget Terurai gitu kabelnya Jadi berkendara lebih asik Selanjutnya motor 20 jutaan Ada smart key Ini luar biasa Smart key di semua tipe ya Baik itu Neo maupun Luxe Cakep Dan yang terakhir Mesinnya berteknologi Blue Core Hybrid Jadi dengan teknologi Blue Core Hybrid ini Yamaha menyebut Vasio sebagai Hybrid Connected Jadi perpaduan ya Jadi ini posisinya diantara Mio dan di Maxi Di tengah-tengah kalau menurut aku pribadi Jadi dikombinasikan namanya adalah Hybrid Connected Selain itu fitur lainnya adalah Kamu bisa membeli Yamaha genuine aksesoris lainnya Yang mempermudah atau kepraktisanmu Seperti di bagian bodi belakang itu Kamu bisa tambah bracket Jadi kamu bisa pasang box atau tas di sampingnya Itu gokil banget Selanjutnya ada juga Penak-penik lain yang menunjang Aktivitas Nanti kita ulas di video lainnya Mungkin saat launching Aku akan kasih gambaran kamu Apa aja sih yang bisa kamu Upgrade di motor ini Ini khususnya di Yamaha genuine aksesoris Jadi untuk warna ya Kita bahas sekarang ke warna Warna yang tersedia Untuk Yamaha Vasio Jadi warna yang tersedia untuk Yamaha Vasio adalah Pertama hitam teman-teman Mungkin detail warnanya juga nanti akan aku Kasih di deskripsi ya Itu hitam Selanjutnya ada biru Birunya juga Apa ya Biru bukan biru-biru movistar gitu Birunya ini biru-biru langit gitu Yang lebih lembut Dengan sedikit dekal di bagian bodi samping Itu cakep banget Selanjutnya ada warna hitam Yang versi lux Dimana joknya Itu warnanya coklat Kalau yang tadi yang neo warna hitam Selanjutnya ada Merah Merah juga Itu versi neo Dimana joknya hitam Dan dekalnya warna Abu-abu Selanjutnya adalah Silver Nah ini silvernya Kalau menurut aku Sekilas digambar di online itu adalah Versi prestige silver Dimana ini juga lux teman-teman Dengan jok warnanya coklat Vasio nya di bawah jok tulisannya Itu cakep banget Dengan tanpa stiker lain Cuman vasio gitu doang Selanjutnya yang terakhir adalah Warna pink Atau merah-merah Strawberry gitu Tapi lebih soft Jadi Agak-agak putih Tapi itu cakep banget Untuk cewek-cewek Khususnya itu Ciwi-ciwi banget lah Dengan dekal stiker di bawah jok Warnanya hijau Itu cakep banget Jadi ada Totalnya ada 5 warna tadi ya Hitam Biru Merah Silver Sama pink Ya Jadi yang warnanya Dimasuk ke Dimasuk ke lux itu adalah Silver sama hitam Seperti itu Oke ya teman-teman Itu tadi sedikit Breaking news Tentang produk Yamaha Yang baru diluncurkan di awal Tahun 2022 ini Jadi Selengkapnya Saat motor ada Kita langsung kabarkan ke kamu Apa-apa saja sih yang menarik Khususnya di fitur Kemudian dimensi juga Dan Bagian-bagian lainnya Termasuk Aksesoris yang mendukung Penampilan Seperti itu Terima kasih sudah menonton Sekian breaking news Di 3835info Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax